Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi video kali ini Aku mau bahas Kalian tentang Infose whitening Yang mungkin kalian banyak Tanya-tanya ya Tentang efek samping dari infose whitening Ini aku pake gluta Aku lupa merknya Ini yang 2000 20.000 GR Ini aku sisa 2 infose lagi Dan Satu boxnya itu Isi 10x Infose Ini ada 1 vial Dan 2 ampul Aku udah pernah review juga sih Ini 1 vial Ini 2 ampul Ini yang 5 cc Dan ini yang 3 cc Kalau gak tau ya Jadi setelah pemakaian 8x infose 8x infose itu Di kulit aku itu Semacam Apa ya Agak cerah aja Dan Agak apa ya Lebih bersih gitu Tapi Kalau untuk Naik tone Itu gak Kalau menurut aku Cuman agak cerah aja Dan agak kenyal gitu Kalau misalkan Kulit yang terawat gitu deh Terus Untuk efek sampingnya Aku gak ada Mual muntah Gak ada Pusing gak ada Dan Aman sih Aku belinya di online Di online shop Di shopee Tepatnya aku Kurang hafal ya Tapi Pokoknya disitu Udah banyak review Yang beli Nah baru aku Beli Terus Apalagi ya Untuk satu boxnya itu Itu Sekitar 600 ribu Kalau gak salah 600 ribu Dan glutex ini Ada macem-macem ya guys Ini yang 10 kali impuls Ada yang 4 kali impuls Ada yang 6 kali mungkin Aku juga belum Hafal Semuanya ya Terus Ya gitu Untuk Tone-nya Itu Belum naik Tapi semacam Cerah aja Dan agak kenyal gitu Di kulit Agak segaran gitu Ini karena Pice-nya Gitu ya Gitu sih guys Mungkin Tiap orang sih Beda-beda kali ya Efeknya Tapi di Aku sih Emang Segitu-gitu aja Kalau gak Di Rutinitas Maksudnya Gak di Jembus lagi Biasanya kulitnya Mulai agak turun lagi Gitu Agak Kering Aku kan Kulitnya cenderung Kering Berminyak Gitu ya Jadi Kalau pakai Yang Pice-wetening Ini Minyaknya Agak sedikit Aku gak terlalu Glowing banget Karena minyak Dan Gak terlalu Kering juga Sih Gitu guys Mungkin Ada yang ingin Bertanya Boleh ditulis di komen Guys Ini aku buat video lagi Di hadapan ini guys Maaf Terus Suka lagi ya Aku gak bisa Nulis di Link di bawah Untuk Tempat aku beli Karena itu udah Agak lama juga ya Karena aku Kadang Suntiknya Dua minggu sekali Sepuluh hari sekali Atau Satu minggu sekali Dan Tumut juga Dan Kalau bisa Sebelum Di infus Wetening Kita harus Makan dulu Jadi gak boleh Dalam keadaan Turut kosong Untuk Meminimalisir Untuk Meminimalisir Efek samping Dari obat ini Karena kita gak tau ya Ini obat sepekat apa Di tubuh kita Dan Tubuh kita itu Meresponnya seperti apa Kita gak pernah tau Jadi Aku di upload Biasanya Di 500 cc Aku buang Sebagian Jadi 250 Atau 300 Baru aku Di 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 NSL Yang 0,9% Ya guys Oke guys Segitu aja Video aku kali ini Mudah-mudahan Ada penunfaatnya Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh